Penipuan juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan pasal 39 KUHP, Junko pasal 46 KUHP, barang-barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Dan mengingat pasal 86 ayat 3 dan 4, Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umrah, menyatakan, selain oleh PPIU, penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, dapat dilakukan oleh pemerintah. Jadi ini kita pegang, Bu. Ayat 4, penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah yang dapat dilakukan oleh pemerintah, sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dilakukan jika negara juga pasal 86 ayat 3 dan 4, dalam hal ini adalah sudah sangat dapat dikatakan sebagai keadaan luar biasa. Selamat datang, keluarga dan para pengikut tindak akhir zaman. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Agama yang telah berjanji akan memberangkatkan jamaah korban post-travel, dan juga menerima kedatangan kami ke Kementerian Agama yang diterima dengan baik, terbukti pada surat kami tanggal 25 November 2019, sudah direspon pada tanggal 28 November 2019. Dan juga kepada para anggota Dewan Komisi 8, yang telah memperjuangkan kami, para jamaah korban post-travel, untuk dapat diperangkatkan. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih, yang tak terhingga kepada pengacara kami, yaitu Ibu Natalia Rusli, SHFA, dan Bapak Pauli Simon Andreson Jahan, Auli Rahmat, dan Bapak Adnan Esha, yang sangat peduli memperjuangkan jamaah korban post-travel, untuk dapat diberangkatkan dengan ikhlas. Amin. Dan penuh semangat dan memperjuangkannya secara sungguh-sungguh. Bapak dan Ibu para jamaah korban.